Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nicholas Johannes Krom tampaknya merasa yakin bahwa pada candi-candi perwara itu terdapat perigi yang menyimpan peripih dan ternyata dia menyatakan bahwa candi sewu itu juga sama kasusnya dengan candi kalasan nah pendapat Krom ini memang diragukan karena ternyata bahwa memang benar bahwa bagian kaki candi atau lantai candi itu telah mengalami pembongkaran tentu saja oleh para pencari harta Garun dan tampaknya mereka berpikiran bahwa candi Buddha dan candi Hindu mempunyai kesamaan ternyata bahwa dari tempat lantai-lantai yang dibongkar itu memang tidak ada indikasi bahwa disana terdapat lubang atau perigi-perigi ya termasuk perigi atau lantai-lantai candi perwara dari candi sewu jadi memang disana tidak ada perigi atau lubang yang kemungkinan besar di dalamnya telah disimpan dan peripih-peripih itu nah rupanya pada tahun 1962 ditemukan sebuah prasasti di gugusan candi sewi itu dan dari prasasti itu terbaca disitu tentang penyebutan bangunan utamanya itu bangunan candi yang terkenal sebagai candi sewi itu disebut sebagai Manjusri Gerha yaitu tentang rumah Manjusri nah siapa Manjusri Manjusri ini adalah merupakan perpaduan yang sebenarnya sama dengan apa yang disebut sebagai Vaprakeswara atau Vaprakeswara atau Vaprakeswara yaitu perpaduan antara Brahma, Visnu, dan Siwa jadi mengapa ada penyebutan Manjusri jadi Manjusri ini adalah merupakan pandangan bagi ya perubahan gitu ya dari agama Hindu kemudian menjadi agama Buddha jadi Manjusri ini pada intinya sama dengan Trimurti jadi kalau disitu disebut sebagai rumah Manjusri maka sebenarnya itu adalah rumah dewa berarti yang dimaksudkan dengan bangunan Manjusri Gerha ini bukan bangunan pemakaman tetapi merupakan bangunan kuil jadi memang disini ada semacam semacam pertemuan antara Candi beragama Hindu ya satu-satunya di kawasan Perambanan yaitu Candi Perambanan di tengah-tengah Candi Buddha nah kalau kita melihat mitos telah terjadinya Candi itu maka seringkali disebutkan bahwa Candi Perambanan yang disebut sebagai Candi Loro Congrang yang kemudian ditambah dengan Candi Pelengkapnya yang disebut Candi Seribu Arca Seribu nah disitu dengan adanya Arca Seribu yang kemudian dilengkapi dengan Loro Congrang itulah yang menunjukkan bahwa Candi Sewu sebenarnya memang merupakan bangunan kuil bukan bangunan pemakaman sekian Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!